Ayah terdakwa Baikuni Wibowo berharap anaknya bisa bertugas kembali di institusi Polri pasca vonis hakim yang menjatuhi hukuman satu tahun penjara. Senyum rekah sebari mengacungkan jempol menjadi respon ayah Baikuni Wibowo, Brigjenpol, Purnawirawan, Sunarjo saat mendengarkan amar putusan terhadap anaknya. Usai sidang, ayah Baikuni Wibowo juga segera menghampiri pengacara yang mendampingi anaknya selama proses hukum berlangsung, termasuk Jaksa Penuntut Umum, untuk mengucapkan terima kasih. Meski Baikuni Wibowo sudah mendapatkan sanksi etik PTDH, namun besar harapan keluarga dari Baikuni Wibowo jika banding terhadap putusan PTDH yang sedang dalam proses tersebut diterima. Terima lah putusan hakim dan insya Allah Jaksa pun ya mudah-mudahan kan sama-sama menerima juga, mudah-mudahan kan harapan kita. Selanjutnya saya sebagai orang tua kan, pensionan polisi dengan putus ini mudah-mudahan ya membuka lah pikiran kan para pejahat polisi supaya bisa menerima anak saya kembali bertugas kan, sebagaimana tadi disampaikan oleh hakim ketua membacakan kan. Baikuni Wibowo difonis lebih ringan dari tuntutan Jaksa yang sebelumnya menuntut Baikuni 2 tahun penjara. Dalam bacaan putusannya, hakim menilai Baikuni Wibowo terbukti bersalah melakukan perusahaan CCTV yang membuat terhalanginya penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Hakim menyebut Baikuni terbukti menyalin isi DVR CCTV yang mengarah ke rumah dinasfer di Sambo. CCTV ini diketahui merekam Brigadir Yosua sebelum dibunuh oleh Ferdi Sambo. Terbukti serasa dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana, tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berkibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebenarnya mestinya secara bersama-sama. Dua, menjatuhkan pidana pada terdara Baikuni WSIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama satu tahun dan denda 10 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa akan diganti dan benda kurang selama 3 bulan.